Selepgram Laura Ana beberkan fakta soal galang dana yang sempat dilakukan mantan kekasihnya, Gagamuhamad. Seperti yang diketahui, keduanya mengalami kecelakaan pada 8 Desember 2019 lalu. Kala itu sedan BMW berwarna biru yang dikendarai oleh Gagam menabrak truk. Akibat kecelakaan itu, Laura mengalami cedera saraf tulang belakang atau lazim disebut spinal cord injury yang membuatnya lumpuh. Sementara itu kondisi Gagam sendiri baik-baik saja. Lebih lanjut soal penggalangan dana, Laura mengatakan kalau ia sama sekali tidak menerima uang tersebut sepeser pun. Namun Gagam telah mengaku ikut mengirim uang hasil galang dana untuk Laura dalam bentuk transfer. Namun hal tersebut disangkal oleh Laura. Ia pernah bantu saya, galang dana, tapi dia bohong. Ujar Laura seperti dilihat dari podcast Deddy Corbusier. Laura menjelaskan bahwa Gagam bilang sudah transfer ke teman-temannya. Paling pertama Gagamuhamad 10 juta rupiah. Namun ia bertanya kepada Deddy Corbusier kalau gak transfer termasuk kebohongan atau tidak. Ia juga mengatakan bahwa Gagam tidak men-transfer, tapi dia bilang ke orang-orang. Laura mengatakan hal tersebut lantaran punya bukti. Namun di sisi lain Laura mengaku pernah menerima hasil donasi dari teman-temannya, namun bukan hasil donasi dari Gagam. Sekedar informasi, kini Gagamuhamad telah didakwa dan ditahan karena dinilai melanggar undang-undang tentang lalu lintas yang menyebabkan luka berat. Dalam hal ini Laura mengalami lumpuh. Gagamuhamad telah ditetapkan sebagai terdakwa oleh pengadilan negeri Jakarta Timur dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 310 ayat 3 tentang undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan. Nah sob, bagaimana kalau menurut kalian tentang hal tersebut? Berikan komentar kalian di bawah ini ya.